hai 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 kita berjumpa lagi di channel Vita seluler ya dan yang saya pegang ini adalah Vivo X50 nya sekarang kita sudah bahas X50 Pro nya sekarang kita bahas yang X50 nya ini juga ada tipe flagship dari Vivo sama seperti dos X50 Pro nya Vivo X50 ini ada hologram X di tengah ya jadi kalau terkena cahaya nanti hologramnya akan terlihat lebih jelas ya dan beda harganya enggak terlalu beda jauh sih sekitaran 3 jutaan aja dari Vivo X50 Pro nya dan ini yang lebih murah dan setelah yang saya buka yang saya temukan duluan yaitu HPnya X50 nya tapi nanti aja kita bahasnya kita skip dia kita akan lihat kelengkapan di dalamnya aksesorisnya ada apa aja di dalamnya Oh ternyata masih ada bawaan ini case beningnya ya atau silikon beningnya lalu ada juga SIM injektornya untuk membuka SIM nya ya dan ini dia satu ikat dengan Oh ini kartu garansi dan buku petunjuknya ya dan ini ada email handphone nya dan yang ini Oh ini adalah kabel datanya atau USB nya ya dan USB nya ini adalah sudah menggunakan USB yang type C mungkin karena flagship jadi memang harus pakai yang type C di dalamnya kot tak ini Oh ini ternyata ada earphone nya ya sudah ada earphone nya dan ini adalah tipe C ke audio nah yang ini kepala chargernya atau chargernya yang sudah memakai charger yang 33 Watt nah dan ini yang saya pegang Vivo X50 nya ya pertama kali saya rasa pegang ini memang betul-betul memegang HP saya yang udah premium banget karena yang bagian belakangnya ini bisa buat ngacak dan ketebalannya sekitar 7,55 mm dan beratnya sekitar 173 gram dan ini bagian sampingnya ada tombol power dan tombol volumenya dan bagian samping sini polos dan yang bagian atasnya seperti ini lalu di bagian bawahnya sendiri sudah terdapat ada lubang untuk speaker nya dan ada untuk lubang pengecasannya yang sudah menggunakan type C dan ini adalah tempat simnya ya Nah kita buka tempat simnya ya tempat simnya ternyata hanya bisa memakai dua simnya untuk penambahan memori eksternalnya ternyata udah nggak bisa jadi kita hanya bisa memakai yang penyimpanan internalnya dari Vivo nya atau yang roomnya saja nah ini adalah tampilan depan layarnya Vivo X50 nya untuk layarnya sendiri sudah memakai layar yang 2,5 di dan yang lubang kecil di atas tim yang kamera ini hanya berukuran sebesar 3,96 mm ini layar dari Vivo X50 nya untuk ukuran layarnya sendiri yaitu 6,56 inch dan sudah menggunakan layar A3 Super AMOLED jadi penggunaan fingerprintnya atau sidik jarinya terdapat di depan memang betul-betul HP kelas premium ya ini sih HP cocok banget dijadikan buat nonton drakor atau nonton apapun karena layarnya lebih luas dan enak sekali dan untuk refresh ratenya sebesar 90hz karena refresh ratenya udah setinggi itu jadi dapat menjanjikan performa yang baik untuk tampilan visual dalam menonton film video hingga bermain game RAM nya yaitu 8 GB ROM nya 128 GB dan untuk kamera depannya yaitu 32 MP kamera belakang dari Vivo X50 ini jangan diragukan ya karena resolusi kamera utamanya yaitu 48 MP dan mendukung penggunaan teknologi penstabil OIS dan untuk kamera super zoom yang 20 kali zoom yaitu 13 MP dan untuk sudut lebarnya sendiri yaitu 8 MP dan kamera makronya yaitu 5 MP dan mendukung penggunaan NFC dari segi prosesor sendiri Vivo X50 ini sudah menggunakan Qualcomm Snapdragon 730 dan untuk Androidnya sudah berbasis Android 10 serta funtouch OS 10 baterainya yaitu 4200 dan udah fast charging yaitu 33 4W 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 5W 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 6W 5W 6W 6W 7W 8W 8W 9W 8W 9W 10W Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton